...yaitu perhitungan sarana dan prasarana, kelengkapan rumah sakit yang tidak di-update sehingga penginputan pada saat online di Kemenkes kita masih di kisaran 20%. Alhamdulillah saat ini kita punya ASPAK-FAK sudah di atas 60% dari standar yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk kita update. Begitu juga dengan SDM kita, termasuk dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk sarana, prasarana, di sini rumah sakit banggai ada pelayanan poliklinik, rawat inak, di mana tahun 2020 sudah bertambah dengan ruang perawatan isolasi COVID-19. Di mana ruang perawatan isolasi COVID-19 ini kita punya 8 ruangan yang sudah tersandarisasi dengan isolasi tekanan negatif lengkap dengan HEPA filter di dalam ruangan. Dan ini ada 2 ruangan yang sudah lengkap dengan ventilator untuk menangani pasien-pasien COVID-19 yang telah berat. Ada juga pelayanan instalasi gawat darurat yang melayani selama 24 jam. Ada penunjang medis di sini, instalasi bedah sentral, radiologi Pak, kita punya mesin ronsen, dan X-ray portable. Jadi ada 2. Jadi yang bisa dibawa-bawa X-ray portable-nya, yang kita kondisikan untuk pasien-pasien COVID-19 saat kita terima di UGD. Layanan penggulan kita, Pak, ada di sini ruang hiperbarik, hiperbarik chamber, yang saat ini mudah-mudahan kedepannya dengan Pak Bupati, pemanfaatan hiperbarik chamber ini bisa kita tingkatkan. Dan tempat penunjang yang lain, ada tempat ibadah musolah, perumahan dokter, jadi sebagai informasi Pak Ketua Tim, jadi dokter-dokter spesialis kita di sini, selain mendapatkan tujangan gaji, jasa medis, tetapi juga foksilitas untuk perumahan dinas dan mobil dinas. Nah, prasaranannya ada air bersih, listrik, ipal, instalasi pemulahan air limba, insenerator, jadi kita tidak pakai lagi pihak ketiga, karena kita punya insenerator sendiri, pemulahan air limba medis sendiri, UPS khusus alat ronsen, dan yang terbaru ini nanti akan di launching oleh Pak Bupati, adalah SIN-RS. Jadi kita sudah mengarah ke digitalisasi rumah sakit, untuk mempermudah alur pelayanan pasien. Untuk kendaraan, kita punya ambulans, ada ambulans emergensi, ambulans transport, mobil jenasa, dan rata-rata semua dokter spesialis yang lengkapi dengan mobil dinas, untuk mempermudah mobilitas dokter spesialis. Untuk saat ini, rumah sakit Bang Gerau punya dokter spesialis 8, dengan dokter umum 11, jadi setelahnya 19 dokter. Jadi yang barusan Pak, syukur kita sudah punya dokter penyakit dalam, tetang bahan 1, jadi sudah punya 2, ada dokter Billy dan dokter Tulus, dan dokter spesialis tanah, serta dokter epidemiologi dan anestesi. Yang kemarin sempat kurang. Jadi memang kita masih menunggu untuk dokter patologi klinik, mudah-mudahan dengan motivasi dan atensi dari Pak Bupati, kita bisa sedepannya bisa melengkapi. Untuk data kunjungan pasien Pak, memang kalau kita lihat di sini, semenjak 2018 hingga 2020, kita punya BOR, BOR ini Pak, data tempat hidup yang terpakai. Ini pertahunnya dari 2018 hingga 4,47 persen, itu di 2020 menurun jadi 32,45 persen. Ini disebabkan beberapa pasien ini tidak mau dirawat karena ketakutan akan COVID. Jadi mereka berasurasi di rumah sakit itu karena ada isolasi COVID, ada pasien COVID, jadi mereka takut untuk datang ke rumah sakit. Dan memang BOR ini Pak, ini masih jauh dibandingkan targetnya seharusnya. BOR itu target harusnya 60-80 persen. Nah ini menjadinya PR dari kita untuk bagaimana supaya BOR ini bisa meningkat. Artinya kalau BOR meningkat, artinya pelayanan ke pasien itu berarti meningkat. Ini data penyakit, yang 10 penyakit utama untuk rawat minap. Ini masih tinggi orang yang sakit mah Pak, di sini. Sindrom dispepsia sama gas enteritis masih jadi mah sama diari aku, terutama untuk anak-anak. Radar paru-paru juga ada Pak, dan terutama tidi paru. Makanya laboratorium rumah sakit kita sudah ada kerjasama dengan diukes provinsi kemarinmu untuk alat TCM. Jadi kita sudah ada alat TCM di sini. Dan mungkin kedepannya bisa difungsikan, mungkin ya Pak Akan, untuk pemeriksaan PCR untuk COVID. Karena alat itu ternyata bisa juga dipakai untuk pemeriksaan PCR COVID. Nah kita sudah punya alat TCM-nya. Semoga bisa di-upgrade ya, untuk pemeriksaan COVID. Sehingga kita tidak jauh-jauh lagi mengirim sampel swab ke palu. Ini penyakit terawat jalan. Rata-rata ini yang banyak, selain seluruh dispepsia, juga ada penyakit-penyakit degeneratif. Ini foto yang sangat berkesan untuk saya. Karena selama ini rumah sakit dikenal kotor. Sebelum ini biasanya orang datang ke rumah sakit, dong bau tidak enak. Kalau jalan di Terselah Sar, baunya tidak enak. Dan ini tahun 2019, kita menjadi juara pertama lomba kebersihan seluruh OPD Gampas yang mau-mau. Jadi artinya, saya sampaikan ke Bupati, Ibu Sengjis, Ibu Ketua Tim, rumah sakit Bangelau Mungkin yang lalu sempat ada keluarga. Tapi saya rasa dengan kerjasama dan SDM, kita optimis. Kita mampu. Mohon berikan kami kesempatan untuk bisa naik ke tipe CIS. Demikian penyampaian dari saya. Sekali lagi, selamat datang di Bangelau. Semoga kunjungan ini bisa membantu rumah sakit kami untuk menjadi lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat Bangelau. Terima kasih. Wabarakatuh, Minta Bapak Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.